Intro Dalam sambutannya manajer PT Pelindo Tanjung Balai Ashan Muhammad Azmi Jawari mengatakan hari ini merupakan hari pertama dibukanya kembali pelayaran dari PT Pelindo Pembukaan Pelabuhan Teluk Nibung ini mendapatkan dukungan dan kerjasama per Kopimda agar PT Pelindo tetap menjalankan perannya agar tetap berjalan Di tempat yang sama Wali Kota Tanjung Balai, Waris Talib menerangkan hari ini merupakan pembukaan pelabuhan pengoperasi pertama pelayaran kapal feri penumpang Terima kasih atas kepada pemilik Indomal yang memindahkan kapal ferinya dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Dickson Kepolis Ashan KBP Roman Samardana mengatakan sudah lebih 3 tahun pelabuhan ini off dan beroperasi setelah masa pandemi COVID-19 Semoga aktifnya kembali pelayaran ini bisa membantu masyarakat di sekitarnya dalam meningkatkan ekonomi kesejahteraan Kepolis Ashan berharap ke depannya kapal feri dari Indomal setiap harinya bisa berlayar tidak lagi dalam satu minggu, tiga kali yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat Dari Ashan, Sumatera Utara, Fran Manurung, melaporkan Terima kasih telah menonton!